Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Malam ini kita melanjutkan Pengajian Dari Al-Ustadz Haji Sukris Sarmadi Atau lebih lengkapnya Dr. Haji Sukris Sarmadi SAGMH Yang Saya tanyakan Mengenai Besok kan hari Jumat Kadang-kadang di hatip itu Kadang ada kata-kata Itakullah Mengenai taqwa Nah Mungkin di Al-Qurqan banyak Pembahasan mengenai itu Jadi Tolong Al-Ustadz Jelaskan Makna dan tujuan dari Masalah taqwa tadi Kami silakan Ya Walaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan salam Untuk kita semua Saya Tadi habis ceramah Di masjid Kuratu Taibah ya Di daerah HKSN Tapi Pak Haji Samin Menyuruh Minta singgahi Disini Nah diirit Di bawah Di warung Rahimah lah Warung Nasi kuning Nasi kuning Rahimah nasi kuning Kita dapat sajian Nasi kuning hari ini Alhamdulillah Ini bapak ini Orang tuanya Jirahimah ya Alhamdulillah Nyaman banget Masakannya Nah Habis ceramah lapar Habis ceramah lapar Jadi Sehingga disinggahkan disini Alhamdulillah Terima kasih dulu Untuk yang memberikan Subuhan pada hari ini Ada pertanyaan tadi Bahwa Kenapa jadi setiap Kutbah Jumat itu Disuruh kita Terus menurut Kutip itu Disuruh wasiat taqwa Di dalam Jadi Ibadah Jumat itu Min yomil Jum'ah Pas'aw ila jikri lah Wajarul bayi itu Perintah Allah itu Menurut Majab imam syafi'i Jadi Kutbah itu Termasuk rukun Kutbah itu Masuk rukun Daripada Ibadah Jum'at Jadi kalau tidak ada Kutbah Jum'at itu Sama dengan Tidak ada rukun Tidak lengkap rukunnya Kalau tidak lengkap rukunnya Tidak ada ibadah Jum'at Sholat Jum'at Tidak bisa dikerjakan Nah itu Kalau dalam majab imam syafi'i Yang kedua Pertanyaannya masuk Kenapa jadi itu ada Di dalam Kutbah itu pulang Ada rukunnya lagi Kutbah Rukun di dalam kutbah Itu wajib mengucapkan Alhamdulillah Wajib mengucapkan Salawat kepada Nabi Dan yang ketiga Wajib Menyampaikan Wasiat takwa Jadi orang kutbah itu Jadi kutbah itu ada syarat Tidak bisa Tidak bisa kutbah itu Apa nih asal-asal kutbah Apalagi berlulucuan Misalnya Karena yang wajib Ain di dalam kutbah Itu adalah Wasiat takwa Bertaqwa kepada Allah Nah lalu Kenapa harus ada takwa Apa sebegitu pentingnya Jangan kamu mati Melainkan kamu dalam keadaan Seorang muslim Seorang islam Yang islam kepada Allah Lalu Pertanyaannya timbul adalah Disitu ada kalimat Sebenarnya takwa Ada lagi disitu kalimat Musliman Jadi seseorang meninggal Harus dalam keadaan muslim Berserah diri kepada Allah Kalau Pian tadi pertanyaannya Melebar kepada Banyakkah di dalam Al-Quran Betul banyak sekali Di dalam Al-Quran Kalimat takwa ini Kewajiban Misalnya Kewajiban puasa Kutiba alaikum usiam Kama kutiba Lallajina min koblikum La'alakum Lata'kun Rupanya kita beribadah puasa itu Supaya mencapai takwa Supaya mencapai Mencapai takwa Kemudian lagi Untuk memahami Sesuatu kehidupan Ya yuhalajina amanu Takkullah juga Wal tanjur nafsu Maqad damat ligat Takwa juga Takwa juga Perhatikanlah dirimu Pada akan datang Pada dirimu Kayak apa Karena itu bertakwalah Kepada Allah Bertakwalah kepada Allah Perhatikan tentang keadaan kami Takwa juga Tentang sholat Apalagi jakat Ujung-ujungnya adalah Takwa juga La'alakum tatakun La'alakum tatakun Selalu semudah-mudahan Kamu baru takwa Jadi takwa itu ibaratnya Sebuah sesuatu yang dicapai Oleh sebuah pekerjaan-pekerjaan Gitu kan Jadi kalau orang menambang Nambang apa? Nambang intan Kayaknya Jadi orang menambang ini Bihmat Ada yang pakai bulldozer Ada yang pakai eksepator Ada yang pakai manual tangan Ujung-ujungnya Dapatnya Harus dapat intan Ya kalah harus dapat intan Berarti intan Itu ngarannya takwa Ya kalah Ada di dalam hadis Nabi Sebuah perumpaman beda lagi Ujaran Nabi Al-iman tasdikum bil kolbi Iman itu tasdik di hati Di hati dalam hati Waliba suhu atakwa Pakaian iman itu adalah takwa Maknanya kayak apa? Ya tadi tuh Jadi Puasa Haji Kemudian Jakat Sembah yang lima waktu Ya kan Ibadah-ibadah lainnya Semua yang kita kerjakan itu Karena kita melakukan itu Karena iman Kepada Allah Kalau berdasarkan hadis Nabi Maka bila kita mengerjakan semuanya itu Kita pakai Bahasa banjarnya kita pakai Kita benar-benar memakai Sembah yang kita pakai Puasa kita pakai Haji kita pakai Jakat kita pakai Besedakah kita pakai Maka nama pakaiannya itu adalah takwa Nah ngaran pakaiannya itu Jadi semua amalan-amalan itu Bila dihimpun Itu namanya takwa Nah kita memahami sudah takwa dalam pengertian umum dulu Dari segi bahasa pulang Takwa Lugatan Dari segi bahasa Takwa itu artinya Kalau di Indonesia kan ada mengartikan takut Umar bin Katab pernah ditanya Bagaimana maksud takwa itu Ujar Umar bin Katab Takwa itu bila engkau melihat padang 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 banyak airnya Atau bahasa banjarnya padang licak Kamu mengangkat Kain kamu Maksudnya kalau kita mengangkat baju Ya lah Karena kita berhati-hati Jadi kalau menurut Umar bin Katab Takwa itu adalah hati-hati Berhati-hati Berhati-hati dari makan yang Ini halal ke haram Tahu hati-hati kita Bila berpender Lawan orang Berhati-hati jauh kita Kalau kita salah Jangan kasar Lawan orang Nah itu pengertian takwa Ujar Umar bin Katab Ujar Umar bin Katab Kalau sebagian ulama Mengartikan takwa itu Takut kepada Allah Ada dalam hadis Nabi Kisah Orang termasuk dalam guha Kemudian dia berdoa Supaya keluar dari guha Lalu nyebab kisah Lawan Allah Ya Allah Dulu hamba emu ini Nakal banana Sampai ada sepupu Sepupu lun Hendak lun jinahi Nah hendak lun jinahi Karena waktu itu musim paceklik Nye minta gandum Jadi gandumnya itu Hakunnya lun bare Jara-jara kisahnya nih berdoa Tapi Apa dengarannya Aku harus Hakun kugauli Akhirnya perempuan itu mau Pasinya berapa Sudah Ulan memendatangi Lalu nyambu ucap Itakullah Takutlah kepada Allah Itakullah Jara perempuan itu Jara perempuan itu Itakullah Ulan tak kajut mendengar Itakullah itu Langsung takutan Ulan dengan engkau Langsung takutan Lalu Ulan memalingkan Perbuatan Ulan Karena mendengar nama Allah Lalu Ulan takut Dengar nama Allah Lalu takut Nah Itu makna juga Takut Artinya adalah Takut dengan Dengan Allah Jadi orang yang takut Kepada Allah Itu itulah takwa Jadi kayaknya Qutbah Jumat itu Orang banyak Membicarakan Para kotib Jumat itu Supaya orang takut Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya orang Dalam melaksanakan Amal-amal Amal-amal Dalam hidup ini Perbuatan Berhati-hati Apakah sesuai Dengan ajaran agama Atau tidak Apakah sesuai Dengan ajaran agama Atau tidak Sama kita Berjualan Berjualan Kalau orang Berjualan Ini kan juga Kita memilih-milih Jualan Islam nih Kenapa Jadi memilih Ano Berjualan nih Berjualan nasi Misalnya kayak apa Nasi ini Nasi ini diambil Dari diperoleh Dari halal kah Ada kayak Jarpianta itu Sampai Jakakawa Lomboknya kah Apa Jarpianta itu Lomboknya Ngkawa Lomboknya Kualitas yang bagus Juga Jangan sembarang-sembarangan Itu bukan perkara halal haram Tapi sudah perkara Yang sifatnya Berhati-hati Artinya Sampai Membukan halal haram Kita sudah berhati-hati Apalagi Haram mungkin Kalau berjual bakso Misalnya Dagingnya dari mana Daging ayam Daging sapi Atau daging tikus Atau daging apa Dari kucing Bahaya Haram Sudah Nah Berhati-hati Kalau memang Dagingnya dari daging ayam Padahal kanon orang Ini Pentol ini dari daging ayam Nah Gitu kan Jangan mengadakan daging sapi Sakalnya peano Daging ayam Nah Ini kan orang-orang Berhati-hati Dalam melaksanakan Ibadah Dalam melaksanakan Kehidupan sehari-hari Kenapa dia lakukan itu Karena rasa takwa Kepada Allah Subhanallah Takut dengan Allah Dan mengamalkan Ajaran agama Berhati-hati Itu kalimat Ataqwa Yang pertama Pemahaman takwa Para ulama Menetapkan Yang disebut dengan Takwa itu Yang disebut dengan Takwa itu Ujar ulama Adalah Mengangkat Menjunjung tinggi Segala perintah Allah Nah Awamiri Segala perintahnya Dan meninggalkan Segala Yang dilarang oleh Allah Jadi takwa itu Melaksanakan Semua perintah Allah Awamirillah Wasdinabun nawahi Dan meninggalkan Semua perintah Allah Subhanallah Itu arti takwa Jadi takwa itu adalah Ibarat Kalau dia sebagai Sebuah baju Dia pakaian iman Orang beriman itu Harus Pakaiannya takwa Libah suhud Takwa Nah itu Nah Mbah itu pulang Ganjaran orang bertakwa itu Tidak main-main Al-jannah itu U'iddat lil mutakin Jannah itu Ujar Tuhan Disediakan Bagi orang-orang Yang bertakwa Makanya Di dalam Al-Quran itu Kadang ada juga Tidak menyebut Tentang takwa Misalnya Lihat dalam Quran Surah Sajadah Pa'aman lajina aman Wa'amilus salihat Adapun orang-orang Beriman Dan beramal soleh Lahum Jannatul ma'wa Nuzulam bimakanu Sebagai balasan Bagi orang-orang Yang mengerjakan Kebaikan Nah Itu kan Tidak disebut takwa Tapi Amanu Wa'amilus salihat Orang Berarti Orang yang bertakwa itu Isi daripada Sebuah takwa itu Jangannya ibarat sebuah Ini warung nih Isinya apa Ngereng nih Warung ini Isinya apa Jawa Jervin Warung isinya nih Nasi kuning Jualannya Ya kan Kalau istilah itu Warung itu adalah Warung takwa Isinya adalah Iman dan amal soleh Nah Isi daripada takwa itu Adalah iman dan Amal soleh Itu hakikatnya Nah Dari segi Keilmuan Ilmu-ilmu takwa Itulah dikenal kita Namanya ilmu tauhid Karena orang takut Kepada Allah Itu pasti dia ada Tauhid kepada Allah Ya kan Karena ada tauhid Karena maunya Takutkan Allah Karena Allah Karena kalau dilihat Oleh matanya Nah Lain Kita lawan Kuitan Melihat Mencongkong Kuitan Kita buat sesuatu Ini Allah Ada kelihatan kan Tapi kenapa Dia bisa takut Nah itulah Luar biasanya Allah itu Tersingkap Muka sep Bagi makhluk Keadaan tertentu Karena ketakwaan Itulah Karena melewati mana Orang melihat Allah Melihat jalur ilmu Namanya Ilmunya adalah Ma'rifatullah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kira-kira Kayak itu Bersegeralah kalian Ilah makfiratin Untuk menuju Ampunan Allah Wa jannatin Dan ke Ardus sama Jannah itu surga Itu apa Itu dengan takwa Nah tadi Itu pekerjaan Orang bertakwa Itu itu Tadi itu Dengan beriman Dan beramal Di antara amal soleh Pekerjaan amal soleh Itu ialah Bersegera Mendapatkan ampunan Orang ingin Yang melakukan Minta ampun Kepada Allah Itu amal soleh Ialah Sedangkan surga Adalah Akibatul mutakin Akibat bagika Karena dia Bertakwa kepada Allah Betul sekali Jadi Allah itu Semuanya menggiring kita Supaya kita masuk surga Lalu Allah Mau lakukan jalan Eh jalan Jalan nya adalah Ngaran nya takwa Nah kayak itu kan Itu jalannya Situ jalan takwa Kalau disini Jalan HKSN Yalah Di warung Untuk berjalan-jalan Ke HKSN Ini banyak Ano Fasilitas Ada warung Ada apa Dan sebagainya Nggak singgah Kadang-kadang Ya pengen menyinggahkan Lu nih Tadi itu hari ini Kira-kira itu cukup Ya Minta maaf Lu minta reda Bilahi taufiqol hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Gaput Oke guys Sampai jumpa Sampai jumpa